Hai Assalamualaikum sahabatku di video kali ini saya akan mencoba untuk masak sambal jantung pisang kepok ya ini dia jantungnya ada dua yang satu udah dibakar di sana ya ditunggu ini pertama dikupas dulu sampai bagian dalam yang agak tipis ya ini yang udah dikupas itu udah ada yang dibakar ya kita coba ambil ini dia guys jantung pertama yang sudah saya pakai aja jadi saya punya dua jantung disini ini jantung yang kedua mau saya bakar jadi saya mau menyambil dua jantung ya guys jadi ini bagian yang gosong kita akan bersihkan dulu ini masih panas ya bis ini bagian itemnya kita buang jadi kita kupas lagi yang udah dibakar kita ambil lihat bagian dalamnya yang bersih ya jadi yang item kita kupas ya guys seperti ini kita ambil bagian dalam yang bersih ini masih panas ya guys seperti itu yang gosong kita buang kita ambil bagian dalamnya saja kita patahkan atau kita potong panas banget ya guys saya coba ambil piring dulu kita potong saja ya guys nah seperti ini ini dia bagian yang paling bersih ya ini dia kita coba belah ini sudah matang ya jadi nggak usah khawatir ini kalau dibakar itu tidak ada airnya beda kalau direbus itu banyak kandungan airnya kemudian kita ambil dagingnya karena di dalam jantung itu ada bagian tulang tengahnya ya tulangnya kita buang tulangnya tulang jantungnya kita ambil dagingnya saja jantung tengahnya kita buang ya guys nah seperti itu tulangnya kita buang karena keras ya guys kita ambil dagingnya saja nah ini tulangnya ya guys kita buang jadi hasilnya seperti ini ya kita bisa potong lagi karena untuk diulak nanti ya kita nunggu jantung yang satunya lagi yang masih dalam proses pembakaran disana kita nunggu sampai matang ya biar nggak sepet oke guys kita ambil jantung yang kedua ya ya hai 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 ini aja jantungnya kita kupas lagi seperti tadi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bumbu yang digunakan hanya bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit saja ya guys kita cuci dan kita goreng bawangnya udah digoreng, cabainya udah digoreng kita tambahkan garam, penyedap dan gula jawa ya kita haluskan selamat menikmati terima kasih terima kasih kemudian masukkan jantungnya oke hmm, rasanya enak banget pedasnya mantep dan tidak berair ya beda kalau direbus itu rasanya kurang enak kalau dibakar itu rasanya lebih gurih, lebih wangi ya guys oke, sekian dulu videonya, oke terima kasih sudah menonton jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian tidak berkenan dengan video saya selanjutnya jangan lupa share juga ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya